Intro Gimana? Beda gak sama yang tadi? Beda Beda? Oke Itu mereka jawabnya bersamaan ya beda ya Kita cek lagi ya Aku terlihat lebih muda berapa tahun? Yang bilang 2 tahun berapa? Angkat tangan Tadi 2 tahun 5 tahun Lebih muda 3 hari Boleh deh tepuk tangan lagi nih buat Apa kita di makeover? Jadi ternyata di makeover itu gak perlu makeover yang drastis banget Mungkin beberapa kasus perlu ada yang drastis banget Tapi kadang-kadang gak perlu bener-bener semuanya dirombak ya Tadi ini Beda Dari Gembilang cuman mengganti jacket saya dengan yang lebih bright warnanya Terus ini kalungnya ini hak milik aku apa dipinyemin doang? Pinjemin aja aja Kita tetangga Aduh dong aku hak milik Dikasih ini jadi kayaknya lebih kayak artis ya Sepatunya juga diubah tuh Sepatunya jadi lebih fashionable Karena itu memang sepatu yang hampir setiap hari gue pake shooting sih Nah sekarang ini Aku mau tanya dulu ya Sebelum gimana caranya kalau mau jadi klien kalian Tapi kalian memilih ini semua Kan aku sudah ngisi questionnaire tuh Tapi bisa memilih warna ini Sepatu ini Dan kalung ini Ini berdasarkan pertimbangan yang seperti gimana sih? Jadi waktu kemarin kita ngisi questionnaire itu Sebelumnya mungkin menjelaskan sedikit Kalau misalkan questionnaire itu Dari questionnaire itu tuh ada lima style personality Dan dari lima itu You are creative gitu Jenisnya kreatif Jadi ada kreatif, ada romantis, ada klasik, natural, dan dramatic Oh oke Ada lima style gitu Jadi pertanyaan itu seperti ini Mungkin saya bisa kasih tau aja yang disini Pertanyaan itu seperti Apakah kamu suka Bulu-bulu di pakaianmu Apakah kamu suka warna pink Atau apakah kamu suka warna merah Atau suka serba hitam Sekitar kayak gitu ya Seperti itu Dan itu nanti diisi Terus dari situ kita hitung Kamu tuh apa gitu Either kreatif atau apa Terus ada yang dominan Terus ada yang secondary gitu Jadi Aku bukan cewek seksi atau kayak riba atau apa You are all that Already Boong banget Terus Pokoknya You fall under kreatif Lalu terus satu lagi natural ya gitu But then we really followed kreatifnya gitu disini Jadi kita taruh warna Terus kita tabrakin sepatu yang sangat kreatif banget Jadi sepatu itu gak usah harus selalu Matching sama antasan ya Pink-pink-pink gitu ya For you it's okay Karena you're all creative Tapi untuk orang yang klasik Begitu dia coba kayak gitu Jadi aneh biasanya Uncounselable juga dia Oh oke Makanya kan kita suka gini Kita nengiat orang terus gayanya Eh gayanya oke banget ya Tapi kalau kita contohin Enggak gitu Karena emang cocok Style personality-nya anda gitu loh Jadi emang ya beda aja gitu semua orang Jadi sebetulnya yang beda dari Gemilang lakukan ini adalah Apa namanya Membuat apa yang menarik dalam diri kita semakin menonjol Jadi gak mengubah kan Kalau makeover orang mikirnya mengubah Mengubah penampilan mikirnya begitu Tapi ternyata gak begitu gitu ya Menalih diri sendiri Oh supaya lebih pas dan lain-lain Dan we stick with that Kita stylenya apa We stick with that Terus kita mainin gitu Kayak ini tadi kreatif kan Terus kita tiba-tiba lempar Wah sesuatu yang sehari-hari Mungkin aku gak kepikiran untuk beli Karena saya berpikir bahwa Kalau seperti ini hanya cocok Untuk dipakai misalnya Kalau kita pergi Biner atau pesta Atau apa ternyata No look at all Bener-bener Lempar itu semua sesuatu Iya tapi memang cocok aja sih gitu Oke jadi Sesuai dengan personality kita ya Sesuai Iya bener Jadi memang apa namanya Memang menyesuaikan dengan keperibadian Sehingga lebih menonjol ya Nah sekarang kalau misalnya Kalian kan sering bikin workshop Tapi kalau misalnya ingin menjadi Kliennya By the way kasih lihat ya Ada banyak sekali foto-foto klien Before and after ya Sambil kita ngobrol Mungkin yang di rumah juga pengen lihat Seperti apa Setelah didandanin Wow dia jadi lebih Babung ya Kita tahu ini Dia ini Kita tahu Kita tahu Kita tahu Kita tahu Oke Oh wow Enggak Enggak lebay Atau gimana Tapi memang kelihatan Jadi kayak keluar dari majalah Tapi masih Masuk akal gitu Sesuai sama personal Oke nah sekarang Kalau mau jadi klien kalian Karena aku tahu Kalian bukan cuma di Jakarta aja Kayak kemarin sempat ada Di Surabaya Surabaya dan lain sebagainya Itu gimana caranya Mau jadi Mau di makeover Sama Bidadari Gemilang Ya pertama Bisa kontak kita Terus nanti kalau kontak kita itu Kita biasanya Ya itu tadi Kayak Nia contohnya We will sit with you Kita akan duduk sama kalian Terus ada interview gitu Kita akan ada proses Assessmentnya itu tadi Terus dari assessment itu Kita pasti juga Ngeliat bentuk Badan ya Bentuk tubuhnya Harus disesuaiin juga Disesuaiin juga Terus of course Kita color assessment juga Jadi kita lihat Color Colournya itu apa Apa sih color assessment Warna yang sesuai Sama kepribadian kita Bener Tone Oh gitu Tone color kita Ada caranya Oh ada caranya Gini Ada Kayak Saya gak pernah berpikir bahwa Saya cocok pakai warna pink Jadi aku Gak punya warna ini Eh ternyata kece banget Maksudnya Enak dilihat Enak dilihat banget Kayak ngeliat Candy crush gitu Kayak ngeliat Ya Enggak tapi Apa Jadi caranya gimana Ngeliat Warna kulit Warna Jadi kita harus pakai lampu Putih Oh ada khusus Ada bahan-bahan Yang kita harus cobain Ke orang yang satu-satu Oh gitu Jadi memang ada warna-warna Yang Yang lebih luarin And it's obvious banget gitu Jadi kalau misalkan Ada warna yang gak cocok tuh Keliatannya kayak sakit gitu Kita kelihatan kayak Ehh gitu Jadi aku warna bright maksudnya Warna aku yang pas Jadi warna itu ada 4 season Oke Jadi ada Sama kayak season yang kita tahu Jadi ada autumn Summer Winter Musim bubur Musim panas Musim dingin Nah terus itu Masih dibagi lagi Jadi ada Summer apa Autumn apa Jadi Jadi very specific Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh Jatuhnya ke musim gugur Ke fall Ke autumn Karena kita kebanyakan tone Dasarnya kuning Oke Musim gugur tuh warna-warna apa Kayak Orangnya gitu Orange Brownish Terus gitu Apa namanya ya Kayak gini Earthy Jadi kayak kita nih sama-sama Sama-sama autumn Tapi beda jenis Ada lagi autumnnya Ada beda lagi Oh jadi kalian juga mencari Warna-warna yang pas ya Oke untuk jadi klien Jadi itu semua dibantu Tapi kayak Tadi aku juga liat kayak Rambut-rambut juga Rambut juga Jadi kita gak hanya bedah Dari situ Kita masih bisa bedah Dateng ke rumah Terus kita bedah Woodrobe ya Bedah kemari pakaian anda Gitu dan lain sebagainya Oh gitu Belanja bareng Bisa belanja bareng juga Aku takut Kalau mereka ke rumah aku Semua bajuku dijual-jual Atau dibuang-buang Ini rambut Buat siapa? Ini buat rambut For you Buat aku Oh gitu Jadi gimana nih Aku tadinya mau panjangin rambut Kayak olah Ramlan Jadi kayak kalau ada aneh Keren Kalau dari air tuh Gitu Ini yang cocok buatku Ini ini Kenapa? Kalau menurut kita Sarah Identik banget dengan Rambut pendek gitu loh Terus kalau mau Growing up process pun Mau dipanjangin pun Bisa dengan begini Tapi ada movement gitu Jadi ada texture Ada movement Karena selama ini kan lurus 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 aja gitu And you tend to wear it Kayak slik gitu apa Iya Bener Slik aja ya Berpuluh-puluh Oh ini di wavy dikit kali ya Iya Jadi agak Ada movementnya gitu Ada texture Tujuh gak? Tujuh Tujuh ya Tujuh banget Tapi kalau aku jadi kece banget Gila gimana Itu gimana nih? Itu kan memang cita-cita Kita lihat sebentar Mbak Riu ini lagi diapa ini modelnya Mbak Nia ya Lagi proses makeover Kita lihat sebentar ya Mbak Riu ini lagi diapa ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton